Oke guys, akhirnya aku bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang banyak di komen-komen youtube aku tentang gimana cara narik komisi di tiktok yang udah ke band Nah, pasti kalian penasaran kan? So, nonton video ini sampai habis dan jangan di skip Guys, welcome back to my channel Hari ini aku bakal balik lagi untuk ngebahas seputar tiktok shop Terutama untuk akun tiktok yang udah ke band permanen Tapi selain itu, aku juga akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar youtube aku Aku bakal membantu menjawab sebisa aku sesuai dengan apa yang aku tau Sebelum aku buat tutorial gimana cara menarik komisi dari akun tiktok yang udah ke band Aku mau menjawab dulu beberapa pertanyaan teman-teman yang udah aku pilih di kolom komentar aku Nah, yang pertama pertanyaannya itu Kak, kenapa tiba-tiba keranjang kuning atau etalase di tiktok aku itu hilang dan gak muncul? Jadi guys, aku beberapa minggu yang lalu juga pernah ngalamin hal yang sama kayak gitu Jadi tiba-tiba logo keranjang tiktok shop itu di akun aku tuh hilang dan sampai tiga hari gak muncul-muncul Terus aku coba tanya di grup whatsapp aku Mana ada yang ngejawab? Enggak, ada kok Mungkin tiktok kakak lagi error atau jaringannya lagi error katanya Yaudah, karena tiga hari gak muncul-muncul juga Akhirnya aku nyantai aja, aku gak mikirin keranjang aku dulu Aku tetep lanjut bikin konten Aku tetep upload-upload VT nih Walaupun etalase aku tuh gak muncul Nah, tapi anehnya Walaupun ikon keranjangnya itu tuh hilang Cuma keranjang kuning yang ada di dalam video itu tetep ada Jadi walaupun etalase di tiktok shop kita tuh hilang Tapi orang-orang masih bisa belanja dari keranjang kuning yang ada di VT kita guys Jadi kalau misalkan keranjang kuning kalian hilang Ngewolos aja dulu, gak usah terlalu panik Karena sebenarnya sesuai pengalaman aku Keranjang kuning itu hilang Karena kita melakukan pelanggaran ringan Setelah tiga hari keranjang aku itu hilang guys ya Tiba-tiba hari keempatnya keranjang aku itu udah muncul lagi Nah, pas udah muncul keranjangnya Aku langsung cek tuh di reputasi akun aku Ternyata memang ada satu video aku yang kena pelanggaran Nah, terus ada lagi yang nanya Kak, gimana sih cara dapetin komisi dari tiktok Karena aku udah punya tiktok shop Tapi kok gak masuk-masuk komisinya ya gitu Nah, jadi disini aku jelasin ya teman-teman Untuk komisi itu masuk ke akun kita Setelah satu minggu after barang diterima sama pembeli Jadi kalau hari ini misalkan barang yang di order orang Di tiktok shop kita itu sampai atau diterima Maka seminggu dari hari barang itu sampai Komisinya baru akan masuk Gak langsung komisi itu masuk guys Jadi kalau kalian itu tuh baru Baru apa namanya Baru pecah telur nih ceritanya di tiktok Baru ada yang laku nih dagangannya Kalian gak usah nunggu-nungguin komisinya itu masuk guys Kalian tetap aja lanjut bikin fiti Karena komisi itu akan masuk pada waktunya So tenang aja Gak usah panik Nah, terus pertanyaan yang paling sering muncul Kak, bisa gak bantu aku untuk balikin akun aku yang udah ke-ban? Sorry guys, aku gak bisa bantu Karena aku bukan tim dari tiktok Aku hanya kreator tiktok shop Jadi kalau kalian minta bantuan sama aku Aku gak bisa bantu sama sekali Dan pertanyaan yang juga sering Di komen di youtube Ataupun DM di instagram dan tiktok aku Yaitu Kak, gimana cara narik komisi Yang ada di tiktok Sementara akun tiktok kita itu udah ke-ban Don't worry guys Karena aku sudah mendapatkan jawabannya Jadi beberapa hari yang lalu ada Salah satu temen aku di tiktok Yang nge-dm aku di tiktok Katanya kalau akunnya itu ke-ban Sama kayak akun aku dulu Terus komisinya disitu tuh masih banyak banget Masih jutaan Sekitar 20 jutaan Terus akun tiktoknya itu udah ke-ban Jadi dia tanya ke aku Alhasil aku gak bisa bantu Karena memang aku gak tau kan Gimana cara nariknya Kemudian setelah beberapa hari Kemudian dia chat aku lagi Kalau dia sudah berhasil menarik komisi yang ada di tiktoknya Dan dia juga sharing ke aku Gimana cara dia menarik Uang di tiktoknya yang udah ke-ban itu So Aku bakal buat tutorialnya disini Membantu temen-temen yang mungkin sedang panik juga Karena komisinya itu banyak banget di tiktok Tapi belum ditarik Terus akunnya udah ke-ban Makanya kalian nonton video ini sampai agis ya Jangan di skip-skip dulu Karena aku akan menjelaskan Sedetail-detailnya Gimana cara menarik uang di akun tiktok Yang udah ke-ban Nah jadi kita akan masuk di dashboard tiktok shop Yang seperti aku tandai dengan tanda panah ini guys Untuk akun tiktok yang aktif Cara masuk ke dashboard tiktok shop yang tadi itu Kalian klik garis 3 di pojok kanan atas Terus klik alat kreator Nanti akan ada paling bawah itu Menu tiktok shop Cuma kalau tiktok udah ke-ban Kita gak bisa masuk lagi dari profil guys Karena akun kita itu udah di-ban Jadi tutorial disini Nanti aku akan buat cara gimana Masuk ke tiktok shop ini Tapi akun kita itu udah ke-ban Jadi aku dapet cara ini Dari salah satu temen aku di tiktok Yang kebetulan akunnya itu ke-ban Dan dia mau menarik komisinya di tiktok shop Nah akhirnya dia menemukan cara ini guys Nah disini aku akan menjelaskan lagi kepada teman-teman Cara pertama kalian masuk ke tiktok kalian Boleh melalui telepon ataupun email Ataupun nama pengguna tiktok kalian Seperti biasa aja kalian masuk Tinggal masukin username di bagian depan sini Kalau sudah kalian klik kirim kode Nanti akan masuk kode ke nomor handphone Ataupun email kalian Dan akan kalian masukkan disini Nanti kalian akan masuk ke tiktok kalian Cuman akan muncul notifikasi Bahwa tiktok kalian itu tuh Sudah di blokir sama pihak tiktok Seperti ini Nah kalau tampilannya sudah seperti ini Kalian jangan klik apapun Jangan klik keluar Dan jangan juga klik mengunduh data anda Tapi kalian tutup aja dulu Tab handphone kalian Kalian bisa tekan menu di bawah itu Menu di handphone kalian yang bagian tengah Kemudian kalau sudah keluar Dan sudah tampilan layar utama seperti ini Kalian buka lagi tiktoknya Nah cuma disini Aku mau mengingatkan guys Kalau untuk masuk ke dashboard tiktok shop Yang sudah ke band itu Harus cepat Karena kalian hanya punya waktu Selama 2 detik Untuk bisa masuk ke dashboard tiktok shop itu Cobain di tiktok aku Walaupun tiktok aku sebenarnya aktif sih Tidak ke band Cuman aku mau bikin tutorial Yang biar lebih detail lagi Jadi pas kalian klik aplikasi tiktok Nah sudah muncul tampilan beranda Langsung kalian klik profil Dan titik 3 di atas Oke Jadi kalian itu hanya punya 2 detik Tek Tek gitu Jadi saat tiktoknya kebuka Langsung klik profil Dan titik 3 di atas Kita coba ya Tiktok Profil Titik 3 di atas Aduh Nah oke kita ulang lagi Kalian itu klik tiktok Profil Dan titik 3 di atas Jadi hanya Kalian hanya ada waktu 2 detik aja Oke kita coba ya Klik tiktok Langsung ke profil Dan titik 3 di atas Langsung kreator Nah jadi akan masuk Langsung disini Tapi kalau kalian lambat sedikit Kalian gak akan bisa masuk Jadi kalian harus ulang-ulang-ulang Terus sampai bisa Nah ini yang dicoba Sama temen aku Yang akunnya ke band itu Tek 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 Nah jadi Kalau lambat Akan muncul lagi itu Memberi tahu Makanya kalian harus Cepat tangannya itu Dalam ngeklik Kita coba lagi ya Kalian langsung klik tiktok Nah itu gagal lagi Kita coba sekali lagi Buka tiktok Profil Titik 3 di atas Dan Nah masuk Nah jadi ini yang aku maksud guys Langsung masuk ke Daksbor tiktok shop Hanya dalam 2 detik Set set gitu Jadi langsung masuk Kalau kalian sudah masuk disini Kalian bisa menarik komisi Dari tiktok shop kalian Walaupun akun kalian itu Sudah di band sama tiktok guys So tunggu apa lagi Langsung di eksekusi komisi kalian Yang masih banyak Di tiktok shop kalian Dan jangan lupa like Dan share video kali ini Dan semoga bermanfaat ya Semangat